Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya semenjak kecelakaan pergi ke majlis memakai tongkat kalau majlisnya di dalam masjid apakah boleh saya bawa masuk tongkatnya karena saya tidak tahu itu tongkat terkena najis atau tidak saat sebelum pergi ke majlis baik tongkat aslinya adalah suci bukan benda najis maka benda suci tidak akan berubah menjadi najis kecuali anda yakin tongkat anda anda masukkan ke kotoran baru kelihatan oh begitu selagi anda tidak sengaja menempelkan tongkat anda ke najis namanya menduga terkena najis karena tongkat adalah untuk berjalan selagi anda tidak yakin terkena najis maka tongkat tidak najis begitulah ulama menyebutkan aslinya yakin suci waktu anda pakai pertama baru kan tongkat baru suci karena tongkat baru itu suci tidak akan berubah menjadi najis kecuali dengan yakin maka anda tidak usah ragu kecuali benar-benar yakin berubah jadi ragu kena najis bukan najis sebab yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan yakin baru bisa dikalahkan dengan yakin yakin suci waktu saya beli tongkat itu suci kemudian yakin kena kotoran nah ini yakin dengan yakin bisa yakin pertama kalah tapi yakin suci waktu saya beli bersih tidak ada apa-apanya setelah itu kok kayaknya di jalan jangan-jangan jangan-jangan tidak didengar maka anda boleh membawa ke masjid tongkat tersebut bahkan anda boleh peluk tongkat tersebut di dalam sholat artinya untuk pegang tidak akan menjadikan sholat anda batal karena apa? anda yakin tongkat itu asli suci adapun najisnya adalah belum yakin boleh jadi maka ini jangan juga kena wasfas diantara kita kadang kita sering kena wasfas kayak kena najis enggak kalau kayak tidak bumi Allah semua yang suci dan benda-benda ini adalah suci semuanya tidak akan berubah menjadi najis jadi yakin terkena najis Wallahu'alam selamat menikmati